Optik melawai Ini namanya wedang tahu Kalau biasanya tahu itu digoreng atau menjadi menu makanan Tapi kali ini tahu diolah menjadi sebuah minuman Wedang tahu merupakan kuliner legendaris khas kota Semarang Yang terdiri dari kembang tahu dan kuah jahe Wedang tahu biasanya disajikan selagi hangat Pak Gimin, salah seorang penjual wedang tahu yang sudah ada sejak tahun 2003 Berdagang di Jalan Gajah Mada, kota Semarang Mulai dari jam 7 pagi hingga jam 3 sore Dalam satu hari, Pak Gimin dapat menjual hingga 60 porsi wedang tahu Proses pembuatan wedang tahu terbilang tradisional Kembang tahu terbuat dari kedelai yang digiling, direbus lama dan disaring Sehingga menghasilkan kembang tahu yang bertekstur lembut Sementara itu kuah jahenya terbuat dari jahe asli Yang direbus bersama dengan gula, sereh, daun jeruk, dan daun pandan Sehingga perpaduan kembang tahu dan kuah jahe ini menghasilkan cita rasa yang unik dan otentik Jam 7 sampai ya sehabisnya, jam biasanya jam 3 atau jam 2 lah Terus kalau misalkan proses pembuatan wedang tahu sendiri itu kayak gimana sih, Pak? Oh, prosesnya Kedelai, direndam dulu minimal 6 jam Setelah itu digiling pakai batu sama batu Terus itu direbus sampai mendidihnya 2 kali atau 3 kali Setelah itu diangkat ini Salah satu pembeli wedang tahu mengaku Sengaja membeli karena ingin bernostalgia Dengan menikmati kuliner legendaris Menurutnya, wedang tahu ini memiliki tekstur yang lembut Dan kuah jahenya terasa Karena dulu waktu HD udah sering beli dari kecil Sering diajak pak-pak sini Terus apa, ya nostalgia aja Sekarang mumpung lewat juga Terus sekalian mampir Apa yang disukain dari kuliner wedang tahu ini, Kak? Tahunya tuh lembut ya Bisa kayak, apa Lembut kayak silky gitu kan Terus wedang jahenya juga terasa banget Indonesia ini hasil buminya luar biasa ya Tahu ini kan dari kedele Kedele lokal umumnya Ini wedang tahu ini Enggak pakai bahan pengawet, Pak Jadi enggak pakai bahan pengawet Pemanis alami Bukti kalau ini tanpa pengawet Karena tahu ini cepat gusuk, cepat basi Jadi ini tentu saja Enggak sampai enam jam Ini sudah harus selesai Itu aja Nah Nah Angetnya ini loh Yang menjadi daya tarik Siang-siang Minum anget Juga enak Untuk menikmati wedang tahu ini Anda perlu merogoh kocek 10.000 rupiah Kuliner wedang tahu Diperkirakan sudah ada di kota Semarang Sejak abad ke-19 Yang dibawa oleh masyarakat Tionghoa Rasa yang dominan Hambar sebelumnya Kemudian dikreasikan Dengan lidah orang Semarang Dengan menambahkan gula Dan aneka rempah lainnya Jina Wirana Putri Kompas TV Semarang Jawa Tengah